Sonora FM 92 Jakarta dan juga Sonora Network tadi sudah dibahas di segmen pertama tentang Ballon d'Or ini pernah pecah kongsi juga sama majalah Friends ya tadi gak salah ya Mas Anggit ya mereka pecah kongsi terus ada dan yang terbaru ini ada Socrates Award kenapa kok namanya Socrates sebelum saya membahas si pemenang Socrates ini boleh Mas Raka ini kenapa ada asal-usul atau sejarahnya kok namanya Socrates ini apa sih kenapa nama itu Mas Raka ya kenapa dipilih nama Socrates ya sebagai penghargaan kemanusiaan ini ya Mbak ya karena memang Friends Football sendiri tuh mengambil dari nama mantan pesepak bola Brazil ya yang memang dia juga aktif di bidang kemanusiaan ya dari nama pendeknya itu Socrates seperti itu dan Socrates sendiri sewaktu masih aktif sebagai pesepak bola nih Mbak ya dia tuh gak cuman main bola aja atau latihan main bola latihan bola kayak gitu aja cuman tapi dia juga berperan sebagai dokter nih Mbak jadi dia juga dokter kemudian juga pesepak bola dan dia juga punya banyak program kemanusiaan yang waktu itu juga membantu banyak orang-orang di Brazil ya seperti itu jadi kenapa Friends Football mengambil nama Socrates ya karena terinspirasi dari kegiatan atau apa yang dilakukan Socrates sewaktu masih menjadi pemain bola seperti itu kalau orang awam kan disebut Socrates kira-kira ilmuwan filsafat kok nih apa hubungannya sama sepak bola ya Mbak makanya si tanyainnya bener oh ternyata Socrates itu pesepak bola tahun berapa tuh Mbak? itu tahunnya sekitar 1950-an mungkin Mbak kalau gak salah 1950-an Mbak 1950-an hmm oke oke nah kita bahas nih nah ini Socrates Award pertama kali di Ballon d'Or 2020 dan pemenangnya tadi Sadio Mane ya nah ini apa sih Mas Angit boleh jelasin kenapa kok si Sadio Mane ini bisa terpilih padahal tadi Mas Raka bilang banyak pesepak bola yang terjun di kemanusiaan yang banyak terjun di kegiatan sosial juga kenapa kok si Sadio Mane ini terpilih menjadi pemenang Socrates Award Mas Angit ya Sadio Mane ini kan beberapa kali kalau diliput dari media sosial sering membagikan aktivitasnya ketika kembali ke kampung halamannya ya Mbak di Kasamans di Senegal nah Mane ini ibaratnya jadi putra daerah nih kalau di Senegal nih oke baik-baik karena di Senegal sendiri sih Mane ini bisa membangun sekolah hingga nilainya 270 ribu euro terus juga membangun rumah sakit yang nilainya juga hampir mencapai 530 ribu euro terus juga memberi tiap keluarga itu santunan ibaratnya santunan kira-kira 70 euro per bulannya dan juga membagikan sedekah lah ibaratnya ke mereka yang berpukurangan dengan memberikan sembako dan juga pakaian terus juga hebatnya lagi nih Sadio Mane juga memberikan akses sinyal 4G Mbak di Senegal jadi itu memang begitu krusial ya kalau untuk masa kini ya misalnya untuk telekomunikasi apalagi dengan kecepatan 4G di Senegal sendiri mungkin kasaman sini mungkin kota yang sedikit tertinggal daripada yang lain begitu atau terpencil lah makanya dengan perubahan besar yang dibuat oleh Sadio Mane yang ibaratnya adalah putra daerah di situ maka perubahan-perubahan itu pun begitu terasa bagi warga sekitar makanya gak salah sih kalau misalnya dari Fresh Football sendiri melihat bahwa Mane ini yang menjadi pemenang dari Socrates Obon kalau si Mane jadi pemenang ini apakah ada kontroversi juga mas Raka atau semua juga menerima atau malah memberi semangat bahkan mengucapkan terima kasih Mane menjadi salah satu pelopor pesepak bola yang bisa dibilang dermawan begitu ya ya kalau dari saya pribadi ya Mbak ya setuju banget ya kalau Mane ini sebagai pemenang pertama dari Socrates Award seperti itu ya dan kalau Raka lihat secara pribadi juga sih di media sosial ataupun dari komentar-komentar beberapa pemain ataupun mantan pemain sepat bola juga sangat setuju ya dengan pemilihan Sadio Mane sebagai pemenang ajang tersebut ya karena seperti yang diomongin Anggi tadi ya dia itu sangat dermawan di Senegal ya Mbak ya banyak banget apa namanya hasil ataupun karya yang dihasilkan Mane untuk Senegal ya seperti itu dan salah satu yang cukup menarik perhatian Raka itu adalah waktu pandemi Covid kemarin Mbak apa yang dilakukan Mane? ya di tahun 2020 sampai 2021 itu Mane sampai menyisihkan beberapa persen hampir 20 persen dari gajinya nih Mbak untuk membantu rakyat Senegal padahal gaji-gaji lainnya dari Mane itu masih digunakan untuk membantu pembangunan rumah sakit, sekolah dan masih banyak lagi seperti itu jadi benar-benar sosok yang sangat tepat ya untuk dijadikan pemenang ajang tersebut seperti itu bisa juga jadi teladan ya buat para pencinta bola bukan hanya tapi kalau dari skillnya dia diurutan berapa nih Mas Anggit si Sadio Mane ini kalau dari skill permainannya dari skill permainan ya Mbak? ini pembandingannya sama-sama dulu Mbak nggak maksudnya dia masuk ke ibaratnya 10 besar Balon Dior nggak? kalau Balon Dior sendiri ini peringkat 2 dibawahnya Benzema oh berarti bagus juga dong? ya cuma ya nggak apa saja sih karena musim lalu Liverpool cuma juara Piala FA dan Carabao Cup ya kalau nggak salah ya juara Liga Inggris dan juga Liga Champion karena Liga Champion final ini kan Liverpool lawan Lea Madrid Lea Madrid yang jadi juara nih ya sama Benzema kan makanya peterinya itu yang jadi penilainya juga tadi kan kalau Mas Anggit nyebutin tuh di Balon Dior itu Real Madrid tuh ada berapa apa dapat berapa gelar gitu ya tapi yang jadi klub terbaik ini malah Manchester City apa bener? bener nggak sih datanya nih? aku konfirmasi dulu nih iya bener bener ya? kenapa kok kayak gitu ya? maksudnya kan yang memborong 4 gelarnya si Real Madrid nih ya Benzema dan kawan-kawan tapi yang jadi klub terbaik Manchester City apa alasannya ini? yang jawab Mas Anggit atau Mas Raka nih? Mas Raka kali ini? boleh jawab dulu ya Nampin saya jawab sedikit dulu sebelum nanti tambahin sama Anggit ya kenapa Manchester City ya? walaupun Manchester City di musim kemarin itu cuma juara Liga Inggris seperti itu mbak di Liga Champion juga mentok semifinal ya kalah sama Real Madrid ibaratnya ini bukan dua tim terbaik lah di Liga Champion musim lalu karena juaranya kan Real Madrid dan pemenangnya Liverpool seperti itu jadi jadi sesuatu yang ates seperti itu ya mungkin dari banyak orang indikatornya apa? nah ini dia nih yang mungkin beberapa orang kurang mengerti penilaian yang dilakukan Friends Football itu dari segi apa aja nih kenapa Manchester City bisa jadi pemenangnya seperti itu ya yang pertama yang perlu diketahui adalah pemenangnya itu bukan dihitung dari tim pria aja nih mbak tapi juga tim wanitanya dan juga tim juniornya oke dan di musim kemarin tim wanitanya Manchester City itu bener-bener kuat banget ya juga juara seperti itu tim juniornya U18nya pun juga seperti itu jadi semuanya dikumpulin perolehan poinnya itu dan di total Manchester City paling tinggi seperti itu jadi mungkin kalau teman-teman atau sobat sonora yang berpikiran wah Friends Football nih pilih kasih nih Manchester City kok yang menang kenapa gak Real Madrid yang cowok kan yang juara Real Madrid ya seperti yang rekomen tadi penilaiannya itu berdasarkan jumlah poin ya dari tim pria tim wanita dan juga tim juniornya seperti itu jadi keseluruhan akumulatifnya ya mas Angit mau nambahin tentang Manchester City up Manchester City yang menjadi klub terbaik tahun ini ya nambahin dikit aja sih mbak ini kan juga Manchester City ada mengirim 6 pemain ya kalau di Ballon d'Or edisi 2002 ini ya 2002 ini ya ada 6 pemain itu mulai ada Deri De Bruyne kemudian Bill Foden Erling Haaland Piat Mahrez Bernardo Silva dan juga Ederson Moraes nah mungkin ini juga menjadi pertimbangan tersendiri dari Fresh Football bahwa dengan delegasi yang dikirimkan oleh Manchester City sendiri juga cukup mendominasi hampir 6 sendiri dari 10 besar bukan 10 besar sih dari 25 besar ini oke berarti alasannya itu ya selain akumulatif dari tim cewek dan tim cowok dan juga ada delegasi yang tadi mas Angit sebutkan ada 6 ya hampir bisa dibilang 10 persennya kali ya apa dari 30 apa dari 20 nih 20 besar kalau aku itu 30 besar kayaknya ya nah nah ini ada aku baca artikel juga nih ternyata ada kontroversi juga di Ballon d'Or 2022 nih mas Raka dan juga mas Angit tapi sebelum itu ada yang menarik kalau si pemenang ini si Benzema ini mengeluarkan statement saat pidato kemenangan itu kalau dia mau ada ibaratnya target jadi juara Piala Dunia Qatar 2022 ini tanggapannya mas Angit boleh terlebih dahulu tentang statement Karim Benzema kemarin nah iya mbak kalau dari statementnya Benzema kemarin sudah jelas bahwa target terdekatnya dari Benzema bersama Timnas di Piala Dunia 2022 menjadi juara bisa jadi edisi tahun ini menjadi edisi terakhir karena 4 tahun lagi usianya sudah 38 tahun dan satu-satunya harapan untuk menjadi juara memang pada edisi 2022 ini di Qatar dan itu menjadi pelengkap ibaratnya pelengkap buat gelar Ballon d'Or yang nantinya mungkin bisa jadi Benzema ini mendapatkan gelar pemain terbaik dari FIFA ya gelar lainnya prestisius lainnya di individu oke oke berarti ini kesempatan terakhir jadi dia benar-benar mengeluarkan tenaga full ya totalitas si Benzema ini oke nih terima kasih sudah menonton silahkan subscribe like dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter